Intro Pemirsa, welcome to my channel Pemirsa Kali ini kita akan membahas tentang 3 celana jeans pria paling murah di 2023 Simak kisahnya dalam video kami berikut ini Tapi sebelum dimulai, di mahu untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi Dan tinggalkan komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya Demi kemajuan channel ini Terima kasih Pemirsa Admin telah mengadakan riset yang mendalam dan lama Tentang bagaimana atau apa koleksi celana jeans pria yang paling murah Ingat ya, tema kali ini adalah yang paling murah di tahun 2023 Walaupun mungkin jelas ya, jelas Celana-celana jeans yang admin sajikan ini jelas bukan merupakan jenis jeans yang terbaik Ya iya dong, kan yang paling murah Masa mau murah minta yang terbaik? Hehehe, gitu Mirsa ya Mengingat harganya yang sangat-sangat murah Tapi jelas bahwa Deretan jeans yang admin sajikan ini jelas-jelas merupakan Celana jeans yang paling murah Dan benar-benar eksis di dunia nyata Atau memang benar-benar dijual dan ada real di pasaran barangnya Ada yang menjual, ada yang membeli, ada barangnya Dan real di pasaran di awal tahun 2023 ini Apa saja jeansnya? Simak selengkapnya dalam daftar berikut ini Yang pertama adalah celana merek Levis Cheap Monday Ini pakai nama Levis, tapi jelas bukan Levis ya Ini harganya, ini Levis and Cheap Monday Mereknya, yang jelas bukan Levis Levis ada kepanjangannya, bukan Levis Strauss Tapi Levis Cheap Monday Ini harganya, tahu pemirsa berapa? Ini harganya adalah cuma Rp68.900 Ini setara dengan mengisi bensin motor Pemirsa ya Mengisi bensin motor Juga biaya ini Nah, pemirsa daripada habis buat isi bensin motor Bisa untuk membeli celana jeans Jelas ini merupakan jis ini sangat murah Ini merupakan bajakan dari Levis atau Non-Ori Dan ini menggunakan bahan UFC, Venom Nah, tapi di samping murah sebenarnya Komen-komenan dari mereka yang telah membeli ini juga Ya, lumayan artinya World value of money ya Celana ini Ingat loh pemirsa Celana ini cuma Rp68.900 Bayangkan Cuma Rp60.000 Sudah dapat celana jeans Tapi juga Istilahnya apa? Ya, layak pakai ya Layak pakai Artinya dari komen-komenan yang ada di Marketplace-nya dia juga Ya, oke lah Untuk harga segitu Dan bolehlah dipakai ya Mungkin kalau pemirsa seorang pekerja harian Atau kuli bangunan Atau apa Daripada kita memakai celana Levis yang Ori Kan sayang ya Atau kita mau touring di becek-becekan dan sebagainya Yang tanah-tanah yang kotor gitu ya Kan sayang kita pakai celana jeans yang Levis yang Ori Yang harga Rp1.500.000 Rp2.000.000 Kan sayang sekali misalnya Lebih baik kita pakai beli-beli celana jeans Atau kita pekerja tambang misalnya Kita kerja di perkebunan Kan sayang kita Nanti kena getah bagaimana ya Lebih baik kita membeli Khusus untuk bekerja Atau kepulauan-kepulauan yang kotor-kotoran Kita membeli celana-celana seperti ini Ya, oke lah Keren, oke Juga harganya murah Kalau dia kena getah Atau kena rokok Atau robek So what hanya Rp60.000.000 gitu loh Ya kan Seperti itu misalnya Nah itu Baik kita melangkah ke Kedua ya Yang kedua adalah Celana jeans Levis Le-nya Li E-nya dua Merknya ini E-nya ada dua Bukan Levis Levis tapi Levis Agak panjang ya Jelas ini kan imitasi Jelas ya kan Cuman memang masih mengambil tema-tema Levi Fais Ini celana ini diproduksi oleh Khalis Dari Khalis Harganya ini lebih Spektakuler lagi Menurut saya dari yang pertama ya Yang kedua ini harganya hanya Rp66.500 Modelnya Reguler Reguler Bahannya bagus Bukan bahan Jeans yang KW Ini juga dari kesaksian-kesaksian Para pembelinya ya Bahannya It's okay Untuk harga segitu ya It's okay Artinya layak pakai Bukan berarti sekali pakai langsung sopek Artinya ini juga tahan lama juga Cuman Kok bisa ya dijual dengan harga-harga yang sangat murah ini Kadang admin sendiri berpikir Berapa ongkos jahitnya Berapa Harga bahannya Berapa harga benang-benangnya Plastik pembungkusnya Kok bisa dijual semurah ini Ini merupakan memang tidak Belum masuk di akal admin ya Tapi mungkin Si produsennya ini mengambil langkah untuk Mengambil untung yang sangat Sangat minim sekali Tetapi Yang penting dia Mengambil dari sisi Apa Volume ya Dari sisi kuantitas Ya kan Walaupun untung tipis Kalau laku Seribu piece Atau Sepuluh ribu piece Terus kan lumayan juga Misalnya Seperti itu Lumayan juga itu Nah mungkin Produsen mengambil seperti itu Ya sekali lagi ini memang Bukan yang terbaik jelas Kita mengharap kenapa Dari celana jeans harga 60 ribuan ya Tetapi ini Secara value of money Secara worth it Kalau bahasa Inggris bilang Sangat value for money Sangat Antara Maksudnya worth it Value for money itu adalah Uang yang kita keluarkan Dengan apa yang kita terima Itu ya Sangat oke Dan sangat Lebih dari Apa yang kita keluarkan Kita dapat celana jeans Harga 60 ribuan Nah merek yang ketiga Dan sekaligus terakhir Ini adalah Fifteen Down Fifteen Down Ini Celana jeans juga Dengan merek Fifteen Down Eh sorry Fifteen Denim Fifteen Denim Sorry agak salah baca Harganya Harganya juga Murah Hanya 69 ribu Modelnya Sempit ini Pencil ini Cucuk Cocok Untuk Anak muda Misalnya Cocok untuk Anak muda Bahannya Soft Melar Murah Dan Bahannya bisa Melar Luar biasa Harga 60 ribuan Jadi Kalau dulu Admin melihat Celanan jeans Di jalan-jalan itu 100 ribuan Sudah sangat Murah sekali Ini Ternyata Masih ada jeans lagi Yang harganya 60 ribuan Pemirsa Gila gak Bahannya bisa Melar lagi Dan ini memang Celana jeans Harga 60 ribuan Ini celananya baru Dan memang Nyata ada di pasaran Exist ada di pasaran Ada yang jual Ada yang beli Dan juga ada yang komen Seperti itu Barangnya ada Dan enak dipakai Bagus Bukan enak dipakai Kalau dibilang enak Belum tentu juga Apa yang bisa kita harapkan Dari celana jeans Dengan harga 60 ribuan Apa yang bisa kita harapkan Tapi memang Dengan Itu value for money Artinya Kalaupun kita Pakai Kena getah Kena rokok Ataupun hilang Kita gak terlalu ini Contoh untuk Celana-celana untuk Bekerja di kebun Di mana Di pasar Dan sebagainya Demikianlah Persembahan kita Kali ini Tentang Tiga celana jeans Pria Paling murah 2023 Walaupun ini semua Mungkin Bukan merupakan Yang terbaik Tapi ini Secara Uang Secara value for money Adalah Sangat worth it Sangat Seimbang Dengan harga Yang kita bayar Dengan apa Yang kita dapatkan Terima kasih Pusatai atas perhatiannya Sebelum di hari Dimana untuk Ketik like Subscribe Serta pencet tombol notifikasi Dan tinggalkan komen Demi kemajuan channel ini Terima kasih atas perhatiannya Pusatai See you My next video Terima kasih Terima kasih